Polisi berhasil mengamankan satu unit mobil tangki berisi 800 liter bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi di kawasan Kabupaten Kuburaya pada Jumat sore. Dari hasil pemeriksaan sementara BBM akan didistribusikan ke salah satu perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Ketapang. Sedikitnya 8.000 liter bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut menggunakan satu unit mobil tangki milik PT. Dan berhasil diamankan Polsek Rasaujaya bekerjasama dengan unit tipiter Satreskrim Porresta Pontianakota di kawasan Kecamatan Rasaujaya Kabupaten Kuburaya. Dari hasil pemeriksaan sementara PT. Dan telah melakukan niaga perdagangan migas terbatas dengan modus niaga umum sehingga menyalahi perizinan yang berlaku. Sementara hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lanjutan dan berusaha memanggil penanggung jawab perusahaan berinisial EG. Kasat Reskrim Porresta Pontianakota Kompol Muhammad Husni Ramli Minggu Siang mengatakan, Dari awal proses penyidikan hingga saat ini, pihak perusahaan yang dimaksud yaitu PT. Dan belum menghadiri pemanggilan yang dilayangkan oleh pihak kepolisian. Jika pemanggilan kedua tidak juga menghadiri, maka pihaknya akan melakukan upaya paksa. Untuk saat ini kami menggunakan atau pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 5-3, junto pasal 2-3, undang-undang migas, ancaman hukuman 3 tahun, dan denda 30 miliar. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pihak perusahaan atau pemilik akan dijerat dengan pasal 3 dan 5, junto pasal 2 dan 3, kitab undang-undang hukum pidana, tentang undang-undang migas, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara, serta denda 30 miliar rupiah. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan.